Memiliki fasilitas lengkap, mega dan modern, serta ditunjang sports science Garuda Yaksa Training Center diresmikan Kamis Pagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang hadir dalam peresmian ini menyambut antusias fasilitas ini dan berharap tim Naso 17 bisa memaksimalkan segala fasilitas yang ada di tempat ini. Sentra latihan sepak bola Garuda Yaksa Training Center dibuka secara resmi pada Kamis Pagi. Di lahan seluas 60 hektare ini terdapat 7 lapangan serta fasilitas kebugaran modern yang berbasis sports science. Training Center yang berlokasi di Cilengsi ini juga akan memiliki sekolah dan asrama dengan fasilitas mumpuni demi menunjang pendidikan formal. Pembina Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa Prabowo Subianto berharap fasilitas ini dapat melahirkan bibit pemain potensial yang mampu membawa harum nama negara. Hal senada juga diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ikut dalam peresmian. Erick berharap tim Naso 17 yang rencananya akan berlatih di lokasi ini mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Terutama pilihan ya, kita pembibitan dari seluruh Indonesia seleksi darah yang terbaik anak-anak ini kita sekolahkan di sini. Tapi tentunya kalau fasilitas ini bisa dipakai oleh tim-tim ya kita juga terbuka untuk dipakai. Lapangan berjumlah 7 tempat tinggal atlet dilengkapi dengan sport science yang ini jarang di Indonesia. Dan beliau menawarkan juga bila tim U17 siap untuk berlatih diberi kesempatan di sini. Bertepatan dengan peresmian juga digelar turnamen Nusantara Open U17 yang diikuti tim Elite Pro Akademi Liga 1. Dari turnamen ini talenta terbaik akan diterbangkan untuk menimba ilmu di Aspire Akademi Qatar.